Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesin garmen bagian 2 kali ini emak mau ngasih tips caranya menggunakan mesin jahit apabila mesin dinyalakan pertama-tama yaitu emak mau ngajarin caranya memasukkan jarumnya dulu pertama-tama benangnya itu dimasukkan dulu ke tempat yang di atas jarumnya itu ya mak ya lalu benangnya dimasukkan ke jarumnya ini emang bagian yang agak susah ya jadi butuh ketelitian untuk memasukkannya gitu nah apabila udah masuk benangnya jangan lupa ditaruh di bawah sepatu benangnya fungsinya apa sih mak kenapa benangnya harus ditaruh di bawah sepatu karena biar benangnya itu tidak menggumpal gitu kalau udah dimasukkan seperti itu kita coba dulu manual gitu ada jahitannya enggak kita cek dulu nah seperti ini kalau udah ada jahitannya jahitannya bagus enggak kendor kenceng terus rapi berarti kita udah bisa mulai memakainya ya mulai menggunakannya oke kali ini emak mau nyoba pakai kain perca ya mak kita mau mulai menjalankan mesinnya nah coba kali ini emak mau menjahit lurus dulu pelajaran pertama kali ini yaitu menyalakan mesin jahit yaitu dengan menekan tombol on kalau mesin udah nyala mak itu enggak bisa langsung dipakai jadi biarkan dia dinamonya itu berjalan sambil jarumnya itu ditutupkan ke bawah lalu ini fungsinya untuk setik balik ini fungsinya adalah untuk mengunci jadi ini kalau udah selesai menjahit lurus itu dikunci tinggal ditekan ntar dia maju mundur itu fungsinya untuk mengunci jadi jahitannya enggak bakal keluar oh iya ketika memakai mesin ini mak ada tuas di kaki kita ini tinggal kita injek ke depan aja ya mak ya kalau mau maju injek ke depan kalau mau berhenti injek ke belakang dan itu pelan-pelan aja mak itu fungsinya untuk gas nah seperti ini coba kita lihat hasil jahitannya nih seperti ini mak kalau jahitannya kencang insya Allah entah hasilnya pasti turun pasti rapi untuk emak-emak disana yang belajar bareng kalau ada pertanyaan bisa di kolom komen ya mak biasakan apabila selesai memakai mesin matikan mesinnya lalu posisikan jarum itu di bawah jadi kita tusuk ke bawah dulu itu fungsinya apa mak biar gak gampang oke sekian pelajaran untuk hari ini tunggu untuk belajar menjahit bagian 3 bersama emak saufa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati